yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semuanya nah dan untuk hari ini teman-teman khususnya untuk di hari minggu ya ini baru selesai membersihkan kandang saya sempatkan ya teman-teman walaupun sibuk dengan aktivitas yang lain nah kali ini kita akan membahas tentang kebersihan kandang manfaatnya itu apa saja ya teman-temanku nah biasanya saya membersihkan total itu hari minggu teman-teman saya bersihkan semuanya ya nah dan bisa teman-teman lihat ini baru saya siram juga ya untuk bagian bawahnya nah dan untuk bagian kolam ini juga saya kuras teman-teman nah ini khusus kandang indukannya dulu ya saya bahas nah dan manfaatnya itu sangat banyak teman-teman selain kandang selalu bersih bebas dari penyakit tentunya nah dan keuntungan lainnya itu bisa membuat entok-entok ini nyaman ya teman-teman tentunya juga sehat tanpa penyakit teman-temanku nah itu yang paling penting ya kita harus selalu menjaga kebersihan kandang teman-teman jangan cuma asal-asal berternak ya sesekali kita bersihkan kandang teman-teman kita semprot semprot ya Nah untuk disini bagian pakan dan juga umbaran untuk indukannya sudah saya bersihkan nah dan kita lihat untuk bagian sarangnya ya teman-teman untuk sarang indukannya itu yang bertelur nah Alhamdulillah ini juga saya bersihkan ya teman-teman ini saya sapu ini semuanya ya saya sapu ini agar lebih nyaman lagi ya untuk indukannya ini mengeram nah dan ini selalu saya cek ya teman-teman di sarang-sarangnya saya cek kebersihannya juga nah disini juga saya bersihkan pokoknya semuanya teman-temanku nah bahkan disini wah ini telurnya ini sampai ketutup seperti ini teman-teman disembunyikan ya kalau entok bertelur nih lihat ini disembunyikan ini nah dan Alhamdulillah sebentar lagi mungkin ini akan mengeram teman-teman berhubung ini sudah banyak sekali ini telurnya nah ini sudah pada bersih teman-teman tinggal nanti kita spill di bagian kandang pembesaran ya teman-teman khususnya untuk anakan nentok nah ini saya bersihkan bersihkan total ya teman-teman itu satu minggu satu kali tuh saya pasti membersihkan semuanya khusus kandang indukannya dan juga anakannya bahkan dari air kolamnya ya teman-teman itu belum diisi ya ini belum sempat saya isi nah langsung kita ke kandang ini teman-teman kandang anakan entoknya ini ya ini kalau tidak dikasih pintu seperti ini mati teman-teman karena indukan dan juga pejantannya ya Oh ini belum saya kuras teman-temanku air kolamnya ini ya nanti kita kuras air kolamnya ini ganti yang baru biar enak ya nah dan ini juga baru selesai saya ganti untuk bagian alas bawahnya teman-temanku jerami padinya ini saya baru ganti ya Nah dan kemarin ini sempat saya betulin lagi teman-teman sebentar ya nah untuk bagian kandang anakan entok ini saya betulin lagi dan biasanya terlalu rendah teman-teman untuk buat apa ya untuk atap atasnya itu kan ada di bawah ya Nah ini saya tinggiin lagi nah cukup sederhana nah teman-teman ini saya bikin sendiri ya ya berhubung saya belum tahu ya teman-teman dalam pertukangan jadi ini saya bikin seperti ini teman-teman amburadul untuk atasnya ini nah dan ini nyaman sekali ya saya pun bisa masuk ke dalam teman-teman nah harus tetap memakai bantuan lampu seperti ini teman-teman berhubung sekarang cuaca lagi dingin-dinginnya nah ini sudah pada berjemur kebetulan ini pohon jambunya saya potong di bagian atas teman-teman ku nanti kita tinggal mengganti air kolamnya nah ini wajib banget ya untuk para peternak ya khususnya seperti saya peternak pemula teman-teman agar selalu menjaga kebersihan kandang tujuannya itu dan manfaatnya agar anak entok tetap sehat teman-teman teman-teman bebas dari penyakit ya nah dan pengaruhnya itu besar sekali teman-teman itu bisa mempercepat pertumbuhan ya kalau entok-entok kita itu sudah sehat dan juga dari kandangnya sudah bersih teman-teman oh alhamdulillah ini sudah pada besar-besar sudah tidak ada yang mati lagi teman-teman kemarin sempat drop ini saya ya gara-gara banyakan yang mati nah dan baiklah teman-teman ku mungkin cukup sampai disini sharing untuk hari ini manfaat kebersihan kandang itu apa saja ya Nah dan semoga video ini bermanfaat sekaligus menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin belajar peternak entok ya Nah dan sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami teman-temanku jangan lupa dukung terus channel ini ya agar terus berkarya selalu memberikan informasi seputar hewan ternak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati